Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama putra para bola Sobat dimana pun berada Mudah-mudahan saya dan sobat semuanya Selalu diberikan kesehatan Diluaskan rezekinya Serta dimudahkan segala urusannya Amin ya Allah Kali ini saya akan berbagi Cara tracking ke satelit Miasa 3B kubin Menggunakan disk berukuran 80 cm Dan sudah terpasang LNB kubin Dengan arah konektor mengarah ke arah utara Bagi sobat pengguna receiver Rekomendasi Capition Saat ini sudah ada frekuensi terbaru Capition Ada 2 frekuensi terbaru Capition Yang akan aktif nanti Awal bulan Maret 2024 Mungkin saat ini Mesti dalam tahap uji coba Disini akan saya coba tracking Menggunakan frekuensi terbaru Capition Dan bagaimana cara Memasukkan frekuensi terbaru Di receiver Capition Disini saya gunakan receiver Capition Bromo C2000 Oke disimak terus videonya Dan jangan lupa bagi Sobat yang baru menemukan channel ini Mohon dukungannya Dengan cara menekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Oke sebelum kita tracking Kita setting dulu di receivernya Sebelum kita trackingkan Disparabolanya ke satelit MESAT 3B Cuben Disini kita setting dulu di receivernya Kita masuk ke menu Dengan menekan tombol menu di remote Nah ini sudah di menu ya Kemudian kita pilih menu instalasi Kita tekan OK di remote Nah disini ada beberapa pilihan Nama satelit ya Kita pilih Capition Q ya Yang kedua ini Untuk memasukkan frekuensi terbaru Disini kita tekan tombol saat di remote Oke kita tekan tombol saat di remote Disini kita lihat Ada dua transponder Atau frekuensi Capition yang lama ya Yang pertama di 12.396 Horizontal 31.000 Yang kedua di 12.436 Horizontal 31.000 Dan kedua transponder ini Masih aktif ya Disini akan saya coba tracking Di frekuensi yang baru ya Kita masukkan untuk frekuensi yang barunya Untuk menambahkan frekuensi Atau transponder Disini sobat tekan tombol warna merah di remote Untuk menambahkan frekuensi ya Atau transponder Oke Kemudian kita isikan untuk frekuensinya Untuk frekuensi terbaru Capition Quban ini Yang pertama 12.563 Untuk simbroidnya sama di 31.000 ya Kemudian untuk polarisasinya horizontal Kita geser ke bawah Dan kita simpan Kita tekan OK di remote Oke sudah tersimpan Satu transponder Kemudian kita tambahkan lagi satu transponder Caranya sama Kita tekan tombol warna merah di remote Untuk transponder yang satu lagi 12.643 12.643 Kemudian untuk simbol rate nya sama di 31.000 Dan polarisasinya horizontal Oke kita simpan Oke sekarang sudah tersimpan frekuensi atau transponder terbaru Measa 3QB nya ya Dan disini harus perhatikan untuk frekuensi LMB nya Kita geser ke kanan dengan menekan tombol geser kanan di remote ya Nah untuk frekuensi LMB disini sobat gunakan universal 9750 ya Jangan sampai salah Karena kalau salah penempatan frekuensi LMB nya ini Otomatis tidak akan dapat sinyal ya Oke untuk yang lainnya kita biarkan saja Karena hanya menggunakan satu LMB saja Kita tekan exit di remote Dan sebelum kita trackingkan Disini sobat harus perhatikan dulu Untuk intensitas sinyal ini harus muncul ya Disini untuk receiver kapisan Bromo C2000 ini 60% ya Ini menandakan Kambal dari receiver ke LMB nya sudah terkoneksi dengan baik ya Dan sekarang kita siap trackingkan ke satelit Measa 3B kuben Menggunakan frekuensi terbaru kapisan kuben ya Untuk mempermudah tracking dan mencari arah satelitnya Sobat bisa gunakan aplikasi satelit director Karena setiap wilayah pastinya akan berbeda untuk arahnya Sobat tinggal mendownload di playstore Oke kita buka untuk aplikasi satelit directornya Dan ini harus terhubung dengan internet ya Nah kalau sudah berwarna hijau Kita geser ke kiri Kemudian kita cari untuk satelit Measa 3B Nah ini ya kita klik Kemudian kita geser lagi ke kiri ya Nah setelah di posisi seperti ini Untuk tiang LMB nya ini Kita luruskan dengan garis yang ada di aplikasi ini ya Oke seperti ini Nah ini sudah saya coba luruskan ya Kalau sudah lurus seperti ini Di sini sobat tinggal menaik turunkan untuk disk parabola nya Oke kita coba trackingkan untuk disk parabola nya Setelah kita gunakan aplikasi satelit director Untuk disk parabola ini tinggal kita naik turunkan ya Di sini saya gunakan parabola berukuran 80 cm ya Dan untuk arah konektor sudah saya arahkan ke arah utara Di kisaran arah jarum jam 9 ya Dan di sini untuk tiangnya Di usahakan lurus ya Supaya memudahkan untuk mendapatkan kualitasnya Oke kita naik turunkan untuk disk parabola nya secara perlahan Sambil kita pantau kualitasnya di layar televisi Oke langsung dapat sinyal ya Setelah kita naikkan untuk disk parabola nya Di sini kita dapatkan 83% di transponder 12.643 Horizontal 31.000 Kita coba maksimalkan Nah Kita cari sinyal yang tertinggi Nah ini 85% ya Kita coba kunci dulu Jadi sangat mudah Tracking menggunakan bantuan aplikasi satelit director ini ya Selain kita tahu arahnya Dan juga memudahkan untuk mencari sinyal ya Oke 85% ya Untuk frekuensi kapisian kubin terbaru ini Sinyalnya sangat kuat ya Kita cek untuk frekuensi yang satu lagi Untuk 12.563 Ini juga sama ya 85% Kita cek untuk frekuensi yang lama Ini hanya 83% ya Kadang 80% 12.436 Horizontal 31.000 Jadi untuk frekuensi yang terbaru ini Sangat kuat ya untuk sinyalnya Kita cek yang satu lagi Ini juga sama 80% ya Oke kita coba scan untuk kedua frekuensi terbaru kapisian kubin ini Disini untuk frekuensi 12.643 Horizontal 31.000 Saya dapatkan 85% ya Kita akan scan kedua frekuensi terbaru ini Sebelumnya kita cek dulu untuk siaran yang ada di frekuensi yang lama Kita tekan exit di remote Kita tekan tombol start di remote Kita pilih kapisian ku ya Oke disini kita lihat Untuk frekuensi lama ada 71 siaran ya Sekarang kita coba scan untuk frekuensi yang terbaru Kita masuk lagi ke menu instalasi Kemudian kita masuk ke menu transponder Dan kita cek dulu untuk kedua frekuensi terbaru ini Kita geser ke bawah Kita cek list dengan menekan tombol OK di remote Kemudian kita cek list satu lagi Setelah tercek list untuk kedua frekuensinya Kita scan dengan menekan tombol warna biru di remote ya Disini untuk hanya FTA kita pilih tidak Untuk cari channel kita pilih TV Kita geser ke bawah dan kita pilih cari Kita tekan OK di remote Oke dan kita tunggu hasilnya Ada berapa siaran di frekuensi terbaru kapisian ku bin ini Oke ternyata sama ya ada 71 siaran Kita tekan OK di remote Kemudian kita tekan tombol start di remote Kita pilih kapisian ku Kita cari frekuensi yang terbaru Biasanya ada di paling bawah ya Nah ini di frekuensi 12.643 horizontal 31.000 ya Dan ini untuk siaran-siarannya Dan ternyata untuk siaran-siarannya ini sama ya Dengan frekuensi yang lama Berhubung disini saya gunakan receiver yang tidak terisi paket apapun Kita coba cek untuk siaran FTP Di frekuensi terbaru ini Ini ada IDX channel Kita coba buka Oke ini FTP ya Kemudian live Oke ini juga FTP Kemudian Jowo GTP Nah ini harus terisi paket ya Untuk MNC Group ini Oke kemudian Muslim TV Ini juga FTP Kemudian CDI Ini juga FTP ya Kalau kita menggunakan receiver rekomendasi keapisan Nah ini channel FTA Ada Quran TV TV Mu Dait TV Kemudian TV One Metro Nah ini pasti FTP ya Kalau kita menggunakan receiver rekomendasi keapisan Ini RTP FTA ya Gimiasat 3 kuben Jadi untuk Siaran-siaran ini masih sama ya Dengan frekuensi yang lama Jadi saya sarankan Kalau sobat ingin tracking Gimiasat 3 kuben Gunakan frekuensi yang terbaru ya Mungkin saja untuk frekuensi yang lama Nantinya akan off Dan mungkin ini saja yang bisa saya bagikan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!